Intro Dunia memang dipenuhi dengan suku-suku unik yang tersebar di setiap negara dan di setiap suku ini tentunya juga terdapat tradisi unik pula Bahkan sebagian tradisi bukan hanya sekedar unik namun juga tabu bagi masyarakat umum yang mengetahuinya terutama dalam hal pernikahan Setiap suku memiliki praktik dan ritualnya masing-masing Salah satunya adalah suku kreung yang berada di Kamboja yang melakukan sebuah ritual yang sangat unik namun juga tabu Para orang tua di suku kreung sengaja membangun sebuah gubuk yang biasa disebut gubuk cinta Gubuk ini akan ditempati anak gadis suku ini ketika mencapai masa pubertas antara 13 hingga 15 tahun Ayah mereka akan membangunkan sebuah gubuk berbahan bambu yang terpisah jauh dari rumah keluarga sehingga mereka dapat bersosialisasi dan bereksperimen dengan anak laki-laki secara pribadi Orang-orang suku kreung benar-benar menanamkan pesan kuat bahwa berhubungan intim sebelum menikah dapat diterima Ketika para gadis muda berusaha menemukan pria yang tepat untuk dinikahi Para gadis akan mengundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke gubuk cinta untuk berhubungan intim atau hanya sekedar berbicara tentang seksual Para anak laki-laki di suku ini tidak agresif Mereka telah diajarkan bahwa perilaku hormat mereka terhadap anak perempuan akan mempengaruhi keturunan keluarga mereka Sehingga mereka menganggap tradisi ini dengan serius dan membiarkan anak perempuan yang akan mengambil tindakan dalam tradisi tersebut Semua gadis muda menegaskan tradisi seksual ini dilakukan secara mandiri serta mendapatkan persetujuan dan kepercayaan dari orang tua mereka dalam mengambil keputusan mereka Dan mereka mengklaim bahwa pondok cinta memberikan mereka kesempatan untuk mencari tahu pria mana yang tepat untuk mereka nikahi Di dalam menjalankan tradisi ini sesuatu yang disebut perceraian tidak pernah terdengar Begitu pula kata pelacur sama sekali tidak pernah dikenal di kalangan suku kreung Para gadis perawan dapat memiliki banyak pasangan sekaligus di gubuk mereka Dan tidak ada perkelahian atau kecemburuan jika gadis akhirnya hanya memilih satu anak laki-laki dari sekian banyak pilihan Bahkan kekerasan seksual jarang terjadi dan pemerkosaan tidak pernah ada Tentu kehamilan yang tidak diinginkan juga terjadi Namun biasanya anak laki-laki yang dipilih oleh gadis akan membesarkan anak tersebut seperti anak mereka sendiri Anehnya tradisi ini maju dan mempercayai wanita remaja Untuk membuat keputusan sendiri tentang kesehatan seksual dan kehidupan romantis mereka Orang suku kreung mengajarkan anak remaja mereka bahwa berhubungan intim adalah bagian alami Yang indah dari cinta dan asmara Namun tradisi ini terancam oleh beberapa faktor seperti berhubungan dengan dunia luar melalui teknologi Tradisi ini perlahan mulai menghilang karena minoritas menjadi terekspos pada modernisasi dan budaya kamer Di mana seks pranikah tidaklah terhormat Cara keluarga suku kreung membangun rumah mereka juga berubah seiring masyarakat menjadi lebih kaya Secara tradisional rumah-rumah suku kreung terbuat dari bambu kecil dan tidak tahan lama pada saat musim hujan tiba Namun sekarang beberapa desa membangun rumah mereka dari kayu atau batu bata Yang lebih tahan lama jika dibandingkan dengan bambu Sehingga mereka lebih suka menempatkan semua kamar tidur di dalam satu rumah untuk anak perempuan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!